hanya merekomendasikan, yang memilih tetap ketua umum PSSI I'm really excited to play with everyone here, and I hope I can Indra Syafri sebut Justin Hoopner absen rapat DPR karena latihan dengan Timnas Belanda Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri mengatakan, Justin Hoopner absen di rapat Komisi 3 dan Komisi X DPR RI karena sedang latihan Namun, pemain Wolverhampton Wanderers itu juga tak nampak di sesi latihan gabungan Timnas Indonesia dengan U20 Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali mengatakan, trio pemain keturunan Indonesia yang hendak dinaturalisasi akan hadir di rapat DPR RI yang berlangsung pada Senin Ming, tanggal 20 Maret tahun 2023, siang WIB, namun, Hoopner, Kivar Jenner, dan Rafael Struik, hadir via Zoom Secara mengejutkan, hanya Jenner dan Struik saja yang hadir dalam rapat tersebut via Zoom Hoopner sendiri menghilang entah kemana Hal itu memicu kekhawatiran sebab Hoopner sebelumnya dipanggil ke skuad Timnas Belanda U20 untuk laga uji coba Indra sendiri menyebut pemain berusia 19 tahun itu tengah latihan Dia pun tak tahu menahu dengan persoalan sang pemain di Jong Oranya Enggak tahu kalau proses itu, latihan bersama Timnas Belanda U20, yang tahu bagian hubungan internasional Ya kan itu, kepastian Hoopner pilih Belanda, belum terjadi, ujar Indra Enggak ada, belum konfirmasikan suratnya baru dikirimkan Sampai saat ini masih berkomitmen, dinaturalisasi terakhir dia menyatakan masih ingin bela Timnas Indonesia U20, sambungnya Sintai Yong kecewa Nyatanya, Hoopner serta Jenner dan Struik absen di latihan gabungan Timnas Indonesia U20 di Stadion PT IK, Jakarta Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023, sore WIB Tentu, hal itu menimbulkan kebingungan Sebenarnya Hoopner latihan dengan tim yang mana Bisa terjadi masalah seperti ini karena proses naturalisasi kurang cepat Tapi saya telepon langsung Justin, Hoopner, dua hari lalu, ujar Sin di Stadion PT IK Dia, Hoopner, masih niat dan mau menjadi WNI Jadi walaupun dipanggil Belanda, tidak masalah yang penting kita tetap melanjutkan proses naturalisasi Dan saya percaya dia akan datang ke Timnas Indonesia, tandasnya Sebelumnya, heboh nama Hoopner tercantum dalam daftar pemain yang dipanggil ke Timnas Belanda U20 Pemain Wolverhampton Wanderers itu rupanya diikut sertakan pada laga uji coba kontra Timnas Perancis U20 Ada pun pertandingan persahabatan antara Timnas Belanda U20 kontra Timnas Perancis U20 Akan dilangsungkan di Banus Football Center, Marbella, Spanyol, Sabtu, tanggal 25 Maret tahun 2023 Pencinta sepak bola tanah air semakin heboh karena Hoopner absen saat rapat komisi 3 dan XDPRRI Kendati demikian, pelatih tim nasional sepak bola U22 Indonesia Indra Syafri mengisyaratkan Bahwa dirinya tidak akan memanggil back tengah Elkan Bagot ke tim yang akan berlaga di SEA Games 2023 di Kamboja Saya tetap memprioritaskan karir dia di klub, pujar Indra di lapangan B Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis Pria yang juga Direktur Teknik PSSI itu mengatakan, Elkan masih akan berkompetisi di Inggris bersama klub Cheltenham Town sampai tanggal 7 Mei tahun 2023 Padahal, SEA Games 2023 akan dibuka pada tanggal 5 Mei tahun 2023 Namun, Indra menyebut bahwa ia akan menerima kedatangan Elkan di Timnas U22 Andai pemain bertinggi badan 1,94 meter itu mendapatkan izin dari Cheltenham Town Kalau klubnya mengizinkan, silakan, tutur Indra Lain dengan Elkan, Indra Syafri menyebut bahwa PSSI mengupayakan agar pemain Indonesia lain yang berkarir di luar negeri yakni Bekiri Pratama Arhan dapat bergabung dengan Timnas U22 untuk berkompetisi di SEA Games 2023 Proses tiga naturalisasi pemain Timnas U20 Indonesia disetujui Komisi 10 DPR, Justin Hupner Mangkir Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI baru menggelar rapat permohonan pemberian keluarga negaraan untuk tiga atlet Di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat Senin, tanggal 20 Maret tahun 2023, mereka adalah Justin Hupner, Rafael Struik, dan Ivar Jenner Ketiganya diproyeksikan untuk memperkuat Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023 Dalam agenda ini, Rafael Struik dan Ivar Jenner menghadap Komisi XDPRI secara virtual, untuk Justin Hupner terpantau mangkir Justin Hupner diketahui mendapatkan pemanggilan ke Timnas U20 Belanda untuk menghadapi laga uji coba kontra Perancis U20 Laga uji coba tersebut berlangsung pada tanggal 25 Maret mendatang Di satu sisi, Justin Hupner juga masuk di alam daftar 29 nama yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan, TC, Timnas U20 Indonesia di Jakarta dan Korea Selatan Untuk di Jakarta mulai digelar pada tanggal 20 Maret hingga tanggal 1 April tahun 2023 Sedangkan TC ke Korea Selatan dilaksanakan pada 2 sampai tanggal 20 April mendatang Dengan demikian, terjadi bentrok antara 2 pemanggilan yang diterima Justin Hupner Sementara itu, di akhiri agenda, Syaiful Huda yang memimpin rapat Komisi XDPRI menyetujui pemberian keluarga negaraan terhadap 4 nama yang disebut di atas itu Komisi XDPRI menyetujui rekomendasi keluarga negaraan RI atas nama SDR Justin Hupner, Rafael Struik, Ivar Jenner Alasan Sintae Yong bisa panggil Elkan Bakngot hingga Sain Patinama saat Timnas Indonesia lawan Burundi Pelatih Timnas Indonesia, Sintae Yong dipastikan bisa menurunkan kekuatan penuh saat skuad Garuda menghadapi Burundi dalam FIFA Mat Day periode Maret tahun 2023 Hal itu termasuk memanggil para pemain naturalisasi yang tengah berkarir di luar negeri Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali menjelaskan alasan Sintae Yong dan PSSI bisa memanggil para pemain naturalisasi yang tengah abroad untuk FIFA Mat Day Maret tahun 2023 Zainuddin menjelaskan bahwa FIFA Mat Day adalah ajang uji coba internasional resmi yang mengikuti kalender FIFA alias berlangsung ketika Liga-Liga di dunia tengah Ketua Umum PSSI, Ketua Umum PSSI, Ketua Umum PSSI, Ketua Umum PSSI